Kalau ditimbang, bobotnya bisa 3 kali lipat Kalau ini dapat misalnya menghasilkan 6, 6 kali 3, 18 Jadi yang dikejar ini bukan banyaknya umbinya, tapi bobotnya Halo sahabat hijau, jumpa lagi Masih bersama saya, Dwi disini Salam hijau ya Tutorial kali ini, kita akan menginfokan yaitu Bagaimana cara tanam bawang merah Tanpa penyakit dan hasilnya maksimal Ada beberapa tip yang harus kita pahami Sahabat, infonya sebagai berikut Skala rumahan maupun skala pertanian Yang pertama yang harus kita pahami adalah penyakitnya Ya, kok penyakitnya pak? Nah inilah yang benar-benar yang harus kita pahami sebenarnya Ini biasanya umumnya pada skala pertanian ya Atau perkebunan ya Penyakit bawang merah yaitu Yang pertama ada ulat bawang atau ulat gerayak Serangannya yaitu biasanya Dari awal daun, bila mana populasinya semakin banyak Akan menyerang ke umbi A Akhirnya kita tidak bisa mencapai panen Yang kedua layu fusarium Layu fusarium atau biasa penyakit bawang merah itu disebut moler Yaitu serangannya pada bagian dasar ya Dasar umbi ya Jadi dasar umbi lapis Yang terlihat di dasar media Seperti ada jamur ke putih-putian Itu yang penyakit bawang merah yang kedua Yang ketiga antraknosa Antraknosa ini sebenarnya Hampir sama ya Dengan apa namanya fusarium Yang keempat biasanya itu di media Itu ada namanya kuret Atau kuret yaitu larva dari kumbang Tanda-tandanya biasanya daunnya mulai rebah Ataupun robo Dikarenakan pangkal batangnya digigit oleh hama tersebut Tapi di saat daun bawang merah tersebut masih muda ya Yang keempat yaitu orong-orong Orong-orong yaitu serangannya hampir sama dengan uret ya Serangannya Yang kelima bercak ungu atau trotol Itu biasanya serangan daripada daun Nah itulah sahabat Ya Sebagian besar penyakit bawang merah Jadi sebelum kita memulai kita pahami dulu Ya penyakitnya apa Jadi kita bisa mengendalikannya Oke Sahabat hijau Bila mana kita telah memahami Yaitu penyakit bawang merah tersebut Jadi kita tahu akan sebab akibatnya Oke kita masuk selanjutnya Yang selanjutnya sahabat hijau Ini yang sangat penting sekali ini ya Yaitu media 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 yang baik adalah media yang sudah terbebas dari Jamur maupun patogen lainnya Ya itu untuk medianya Jadi kita harus bisa mengkondisikan Seperti demikian Ya kita bisa mengkondisikan media tersebut Info medianya sebagai berikut ya Sahabat hijau ya Yaitu disini Jujur medianya sudah saya fermentasi ya Ya yaitu media dari sekitaran Tanah pohon bambu Humusnya Akarnya Daun Keringnya Plus sekam bakar Kemudian sudah terkandung Ini pupuk kandang ya Jadi saya tidak perlu repot lagi Untuk mumpuk selanjutnya Biasanya untuk skala rumahan Tapi Ini telah saya fermentasi Menggunakan salah satu di antara ini Mau triko Maupun trikoderma Maupun EM4 Jadi salah satu saja boleh Bila mana tidak ada Ya tidak apa-apa Asalkan medianya Jangan terlalu media bekas Jadi bila mana media yang kita Apa Yang kita buat ini telah support Artinya Media tersebutlah yang memproteksi tanaman kita Dari serangan OPT Jadi aman ya Tanpa di ngurusin penyakit Kalau buat petani Biasanya ini buat petani ya Segara bedengan ya Siapkanlah bedenganya Yang sudah ter Dekomposisi Artinya sudah terfermentasi dahulu Ya walaupun bekas Hasil tanam selanjutnya Kemudian kita bisa menambahkan Kapur dolomit Di bedengan tersebut Agar pH tanaman normal Dan sudah tercampur Dengan pupuk kandang Ini yang Apa Untuk skala pertanian ya Kemudian Itulah media yang kita Terapkan Kita lanjutkan Yang ketiga Yang ketiga adalah bibit Atau Cara Semai tanamnya ya Gunakanlah bibit yang unggul Ya Jangan gunakan benih Yang dari biji kemasan itu ya Itu biasanya prosesnya cukup lama Dikarenakan proses untuk menumbuhkan Dedaunannya juga lama Akhirnya kita rugi Di waktu Oke Bisa kita gunakan benih di dapur ya Seperti ini Ini saya gunakan benih di dapur Ini kemudian saya simpan kurang lebih satu mingguan Seperti demikian Ini satu mingguan Kemudian bila mana Tapi sebelumnya kita pilih yang bagus ya Bila mana sudah muncul demikian Artinya Bawang ini bagus Ya Bawang ini sudah tua Dan siap di Tanam Oke Kemudian untuk cara semainya Sahabat hijau Jadi Ini contoh ya Ini Sahabat hijau Jadi yang ini Kalau yang begini saya potong setengah aja Kurang lebih Ya Nah ini Jadi begini Sama seperti Demikian Jadi tinggal kita potong aja Ujungnya Cuma jangan ujung sekali setengah Seperti demikian Yang sudah bisa menimbulkan akar Ya Bisa juga kita Misalnya akarnya belum muncul Yang bawahnya dibuang Sahabat Ya Bentuk akar baru Oke Kemudian Bila mana Ya Ya waktu kita Cara tanamnya itu Gagal Tidak tumbuh Sahabat jangan bingung Nih Contoh Jadi Kita masukkan ke Tempat media semai Seperti demikian dahulu Setelah kita Apa namanya Kita masukkan Sampai dia tumbuh Nanti kita pindah Tanam Jadi cara tanamnya Nggak sulit ya Sahabat ya Mungkin sudah tahu ya Tinggal tancap-tancap aja Yang seperti demikian Ini Oke Saya jelaskan Sahabat hijau Jadi ini Ini contoh Sebagian contoh Jadi karena ini bisa satu Di tengah Satu aja cukup Tapi dengan catatan Ini Ininya dua Jadi cukup satu aja Masukkan saja Ya Kemudian Karena dia tadi Bukas hujan Mau disiram boleh Nggak disiram juga Nggak apa-apa Tapi kalau dia Beninya Kecil Kita gunakan dua Jadi kita bikin Lobangnya dua Ya Jadi yang kecil-kecil Kita tinggal Masukkan aja Misalnya beninya kecil Kita masukkan dua Seperti demikian Ya Nggak usah dalam-dalam Sedikit aja Ini syarat aja Syarat tertutup aja Hanya berapa senti Itu contohnya Ya Sahabat Yang keempat Sahabat Yaitu Insektisidanya Yang perlu Adalah Biasanya pada umumnya Yang kita butuhkan Itu fungisida Yaitu Mengantisipasi terjadinya jamur Apalagi di saat Momen musim hujan Penyakit bawang merah Kan sudah tahu Tadi rata-rata jamur Fungisida yang bisa kita gunakan Biasanya untuk Ini ya Skala pertanian Bisa mankosep Bisa antrakol Bisa ditan Bisa ambil startop Ya Dan lain-lain Oke Kalau buat skala rumahan Cukup Rumahan ya Cukup gunakan media yang baik saja Yang kelima adalah Pupuk Oke Sebenarnya Pupuk yang baik adalah Pupuk Yang kandungan Pospat Dan kaliumnya tinggi Ya Sahabat ya Seperti MKP NPK Profesional TSP SP36 Yang lebih diutamakan Itu Pospat tinggi ya Karena apa Karena kita kan ingin Pembentukan umbi Supaya lebih Maksimal Gitu ya Oke Itu yang kelima Saya lanjutkan Yang ke enam ya Yang ke enam itu Pengairan dan penyinaran Maksudnya Sinal matahari Bawang merah Itu tidak Menyukai media Yang terlalu basah ya Tapi sekarang kan Musim hujan Jadi karena medianya Sudah disupport Kuat Ya Jadi kuat Jadi penyiramannya Secukupnya saja Sambat hijau Tergantung cuaca saja Bisa dilakukan Dua hari satu kali Bila mana Di musim kemarau Itu Penyiramannya Ya Lebih sering Ya Kemudian Buat Sinar mataharinya Tidak terlalu panas Ataupun terlalu dingin ya Jadi cuacanya Berkisaran 25-30 derajat Itu yang ideal Untuk menanam bawang merah Bawang merah Lebih suka Itu Biasanya di Dataran rendah Untuk bawang merahnya Ya Oke Yang ketujuh Begini sahabat Ini Perbandingan sedikit Yaitu Hasil panennya Ini Ada satu contoh Ini contoh ya Yang uji coba Sebenarnya ini sahabat Ya Sesuaikan apa yang kita harapkan Ya Dari satu siung Satu siung begini maksudnya Satu siung ini Menjadi 5 6 atau 7 Dan seterusnya Tapi Yang kita kejarkan bobot Atau beratnya Itu yang kita harapkan Sahabat hijau Ya Oke Nah sahabat hijau Nah ini saya kelihat Hasil perbandingannya Ini Nah ini Sebenarnya bawangnya Cuman satu Cuman yang besar Seperti demikian Jadi yang ini Kita tanam Seperti demikian Ini pembandingannya Jadi kita coba ya Tuh Sahabat hijau Ini sekilas Pembandingnya Ini yang sudah Jadi ya Nah ini Ini untuk hasil panen Inilah perbandingannya Jadi kalau Satu bawang merah Bisa mendapatkan Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Ataupun Delapan Ini Ya Satu bawang merah Bisa mendapatkan Delapan Artinya apa Kalau ditimbang Bobotnya Bisa tiga kali lipat Kalau ini dapat Misalnya Menghasilkan Enam 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 Jadi yang dikejar Ini bukan Banyaknya Umbinya Tapi bobotnya Ya Sahabat ya Keliatannya Dari hasilnya Kemudian Satu lagi Yang ini Usia panennya Rata-rata Itu kan Dua bulan Nah ini Kalau mau Dijadikan bibit lagi Tanamlah Tiga bulan Kedepan Sampai Tiga bulanan Baru dipanen Dan dijadikan Bibit lagi Ah Coba Sahabat Nah ini Masih Berakar Banyak ya Masih berakar Ini bibitnya Yang kita gunakan Bibit Bawang Berbes ya Yang di pasarnya Saya tahu sekali Ini bawang Berbes Dasar usulnya Kan kecil Begini Tapi jadinya Begini Sahabat Ini rata-rata Sekilas pembanding Oke Demikianlah Sahabat hijau Yang kita Info Tapi bila mana Tip-tip tersebut Telah kita ikuti Pada umumnya Usaha itu Tidak akan Mengkhianati hasil Ya Jadi kalau yang lain Nanti saya bisa Tanam lagi Jadi infonya Demikian Oke Sahabat hijau Jadi Info kita Versinya hijau Gadan Demikianlah Info tip Dan cara tanam Bawang merah Agar tidak gagal Dan hasilnya maksimal Semoga tutorial ini Bermanfaat ya Salam hijau Dari saya Bila mana ada Ucapan yang kurang Berkenan Ataupun salah Mohon dimaafkan Dan diabaikan Saja Sampai jumpa ya Di episode Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati